Sebulan lebih, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu bergulir. Kini polisi mendapatkan petunjuk baru berupa kendaraan yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melarikan diri setelah beraksi. Kendaraan yang dimaksud adalah sebuah sepeda motor NMAX berwarna biru. Untuk itu, kini polisi melakukan pemeriksaan kepada 26 pemilih kendaraan NMAX berwarna biru di sekitar lokasi kejadian. Kabak Benum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan ada dugaan pelaku menggunakan dua kendaraan. Dua kendaraan tersebut yakni sepeda motor berwarna biru dan Avanza berwarna putih. Dikutip dari Tribunews.com, Minggu 19 September 2021, kini penyidik tengah melakukan identifikasi terkait kendaraan tersebut. Selain pemeriksa 26 pemilik sepeda motor NMAX biru, polisi juga akan melakukan pendalaman terkait hubungan antara calon tersangka dengan korban. Ramadan menjelaskan dari 5.572 unit sepeda motor, ada 26 sepeda motor NMAX berwarna biru, khususnya yang dimiliki oleh warga yang ada di sekitar Kabupaten Subang. Pihak kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap dalang dibalik pembunuhan keji ibu dan anak di Subang. Dikabarkan sebelumnya, Tuti dan Amalia ditemukan meninggal dunia di dalam bagasi mobil yang diparkir di depan rumah. Mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Mereka ditemukan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton